Hingga hari ke-9 dibukanya pendaftaran untuk Pilek 2019 oleh pihak KPU di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, belum satupun parpol yang mendaftar. Hal ini terlihat pada kamis sore di mana tenda yang disiapkan pihak KPU sempat masih kosong. Tak hanya itu absensi kehadiran pun terlihat masih bersih alias belum terisi. Sejak dibuka tanggal 4 Juli yang lalu hingga hari ke-9 sekarang, belum satupun parpol mengajukan daftar batal calon-batal legislatifnya ke kami. Kira-kira apa penyebabnya? Ya hasil komunikasi kami dengan para pemimpinan parpol, setidaknya ada tiga penyebab kenapa belum ada parpol yang mendaftar. Pertama, ada parpol yang mengakui untuk beberapa daftar mereka belum mencukupi jumlah calon yang akan dianyukan. Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Epal Dibahar, mengatakan hingga dibuka tanggal 4 Juli lalu, belum satupun parpol yang mendaftar. Dari konsultasi dengan parpol setempat belum mendaftarnya, hal ini karena banyak parpol belum mencukupi kuota caleg, kuota perempuan dan kelengkapan administrasi lainnya. Untuk antisipasi tidak berebut di hari terakhir, pihak KPU Kabupaten Pesisir Selatan menghimbau agar parpol memprioritaskan dulu pengisian dokumen pengajuan calon. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Hal open, Dimonor Diamond TV melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih.